Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajah Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video ataupun mereview sebuah alat ataupun perangkat hidrolik ya Disini kita akan berbagi video dengan alat donkrak 50 ton Nah yang baru disini teman-teman biasanya kita mereview ataupun berbagi video tentang donkrak dengan manual ya Namun disini ada perangkat tambahan yaitu air pump ya Artinya perangkat donkrak ini selain pakai pompa manual juga ada menggunakan angin ya Secara otomatik untuk mengoperasikan pompanya sehingga piston rod daripada donkrak ini bisa berfungsi Ya kita lihat dulu spesifikasinya disini ada pompa manual Dan disini kita lihat RAM nya atau rod nya dengan diameter kurang lebih 8,5 cm Sudah pernah juga kita review namun yang hanya manual Dan disini kebetulan alat ini masih baru ya Jadi kita akan mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman apabila ingin memilih donkrak Dengan prinsip kerja ataupun cara kerja menggunakan air pump atau pompa udara ya Pompa angin Nah kita coba dulu disini menggunakan manual Pertama dengan rilis baut atau baut rilis disini Menggunakan stick dia untuk diputar ya Nah kita lihat step angkatnya lumayan cepat ya Satu kali pompa bisa 3 mili atau 4 mili dia step angkatnya Namun nanti akan kita coba juga Dengan pompa kompresor udara ya Kita akan coba nanti bagaimana dia kecepatannya Nah kita bisa lihat disini Untuk lebih jelasnya nanti kita coba kasih tanda ya Kita coba garis dulu Kira-kira seberapa cepat dia Nah ini kita sudah garis Ya ini dia teman-teman kecepatannya Lumayan cepat ya Dan Untuk kapasitas dongkrak ini 50 ton ya Artinya pompa udaranya ini atau pompa anginnya ini juga Sudah dilengkapi dengan kapasitas Sesuai dengan yang ada di flat name nya ini ya Disini ditulis kapasitas angkatnya 50 ton Ataupun 100 ribu lbs ya Dan untuk kapasitas Ataupun tekanan udara yang direkomendasikan disini Kurang lebih 200 psi ya Nah kita coba ukur dulu Sudah kita operasikan tadi secara maksimal Disini ada 13 cm ya Tinggi rodnya Ataupun struk rodnya ini Dan dari bawah ke Atas kita akan nanti ukur Dan untuk turunnya ini teman-teman Itu seperti dongkrak pada umumnya ya Turunnya ini Dengan Menggunakan tekanan beban Atau kita dorong juga Dari atas Ini bisa Turun ya Ini seperti dongkrak pada umumnya Nah Ini bisa menjadi rekomendasi juga Buat teman-teman Keuntungan yang kita dapatkan Dengan menggunakan air pump ini Mungkin kita Bisa menggunakan lebih leluasa ya Dengan Misalkan Agak Susah kita masuk ke kolong mobil Misalkan Untuk memompanya secara manual Nah ini bisa kita gunakan Sangat Mudah ya Dengan menggunakan air pump Atau pompa Udara disini Nah ini Coba kita turunkan Secara manual Pakai tangan juga Cukup gampang ya Nah ini yang kami Sampaikan tadi Bahwa Turunnya ini Tidak bisa turun sendiri Seperti Di single Jack ya Yang pernah kita review juga Namun ini Seperti dongkrak pada umumnya Harus didorong Oleh beban Atau didorong Oleh tangan kita sendiri Nah Kalau untuk Dimensi tingginya disini Kira-kira 29 cm Ya teman-teman Nah ini cukup Ceper juga Sebenarnya ya Untuk kapasitas Dongkrak Untuk dongkrak botol ya Disini kita lihat Cukup ceper Dengan kapasitas yang Sangat Lumayan ya 50 ton Dan kita lihat disini Untuk Mengoperasikan Rilisnya Dia dikasih Pipa lagi Untuk membantu Namun kita bisa juga Putar pakai tang ya Nah ini kita lihat juga Untuk pompa manualnya Sama ya Step angkatnya Lumayan cepat juga Sama seperti Pompa anginnya tadi Dan kita Seperti tadi kita ulas Bahwa Kapasitas tekanan anginnya Kurang lebih 200 sampai 250 PSI ya Baik Nah untuk Tadi mungkin Belum kami jelaskan Bahwa Air pump Atau pompa Anginnya tadi itu Sama seperti Pompa-pompa lain ya Yang menggunakan Pompa angin Misalkan Di Bike lift Seperti ini Dan juga Ada pompa Air pump Enerpax Seperti ini Ini juga sering kita Review Dia hanya Dibuat Tempat Daripada Air pump ini Menggunakan Posisi Sama seperti Pelanjar pompa ya Dan apabila Teman-teman Juga ingin Memodifikasi Air pump Untuk Dongkrak Seperti ini Nanti Di kemudian hari Mungkin kami bisa Membagikannya Sebagai rekomendasi Buat teman-teman ya Karena Mengoperasikan Atau Untuk Memodifikasi Ini cukup Simple ya Bisa kita Beli Khusus air pump Dan kita Tempatkan Ataupun kita Modifikasi Didongkrak Dengan Ukuran 20 Ataupun 30 ton Ataupun 50 ton Seperti ini ya Baik Teman-teman Demikian Ulasan kita Kali ini Video kita Tentang Perangkat hidrolik Dongkrak 50 ton Yang menggunakan Ataupun Sistem pengoperasian Pompa manual Dan Air pump Hidrolik Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Semakin Semangat Kita Membagikan Video hidrolik Kepada Anda Terima kasih Terima kasih